Intro Pemerintah Pakon Paku Negara salurkan dana desa untuk bangun jalan usaha tani. Selain menanggulangi kesulitan warga mengeluarkan hasil bumi, jalan usaha tani ini mampu menekat biaya angkut yang tinggi. Kondisi jalan yang sulit dilalui masyarakat menjadi penghambat perekonomian di Pakon Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kebupaten Pesisir Barat, Lampung. Jalan yang becek dan berlubang membuat warga setempat harus memanggul hasil bumi, terutama saat musim hujan datang. Selain lambat, kondisi ini juga memakan ongkos yang tinggi. Hingga kini rata-rata masyarakat Paku Negara mengandalkan padi sebagai penghasilan utama. Namun, kondisi jalan tanah membuat ongkos angkut untuk mengeluarkan hasil bumi bisa melonjak hingga 5.000 rupiah per kilogramnya. Jalan yang mengeluarkan hasil panen, Bagi pula, kalau pun bisa diarang terjauh, pangkosnya lebih mahal pula. Lagi banyak hujan, waduh. Becek betul sini, lubang airan genang banyak. Intinya, supaya dapat, ya dilalui lah, walaupun enggak sebegitu. Bagus dari yang kita inginkan. Penting kan ada perubahan dari ini. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 125 meter dengan lebar 3 meter ini bertujuan memudahkan akses keluar masuk pada petani menuju lahan pertanian mereka. Terlebih untuk kendaraan roda dua yang biasa tergelincir jika jalan sedang becek. Selebihnya target capaian pekon, yakni mobilisasi kendaraan roda empat yang sebelumnya tidak bisa melintas. Selain jalan, di tahap ini pekon Paku Negara juga menganggarkan rehab irigasi untuk sawah. Sawah seluas 93 hektare yang dimiliki pekon mampu memproduksi hingga 600 ton padi per tahunnya berkat aliran air yang memadai. Perhatian Paku Negara berharap semua masyarakatnya dapat menjaga dan merawat pembangunan yang dilakukan oleh pekon. Selain memudahkan akses, pembangunan yang dilakukan juga dapat menekan ongkos pengeluaran sehingga penghasilan masyarakat bisa meningkat. rehab-rehab yang lainnya bisa meringankan kemiskinan tentunya di pekon kami.